Halo teman-teman, kembali lagi di channel Persia Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Wah Mio Astaga, kenapa tiba-tiba semuanya lava Lava lagi Apa di sekitar kita lava Kenapa Kak Sakura cuma membawa satu kasur di saat lava begini Rumah kita tenggelam Rumah kita Kak Sakura, gimana ini Mio Tidak Mio bagaimana ini, kita segera pergi Akhirnya kita bisa bernafas Jadi kami masuk ke dalam lava Iya Kak Kat Budler lagi ngapain Nyam-nyam-nyam, enak sekali ini kalian tidak mencoba ini Aku tidak mau Ngomong-ngomong, gimana Kak Takagiya di saat darurat begini Iya Kalau gitu kita mandi dulu Sebelum mandi, ya kan Emang saya sebelum makan Mio, aku merasa aneh Kenapa hanya lemari ini yang tertutup Dan sepertinya Kak Takagi dari tadi gak ada Iya Lemari siapa ini Gimana kalau kita coba buka Ya kan Coba kita buka Coba kamu lihat Pocong Iya Kalian takut kan Ih Kak Takagi ini Bikin kaget saja kenapa tiba-tiba bersemunyi di dalam lemari Aduh, bikin kacau saja Kalian kaget banget pasti Kak Gita, aku mau pergi aja Aku kesel banget sama Kak Takagi Yuk kita pergi Mio Eh, iya Tunggu dulu di saat lava begini Apa kita harus tinggal di sini terus Aku ingin pergi ke tempat lain Tapi Yuta dan Mio Masalahnya kita belum punya kapal Kalau kita belum punya kapal Kita gak bisa pergi dari sini Tapi aku benar-benar ingin pergi ke tempat lain Ah, kalau gitu kita pergi saja Pakai jalan kaki saja Mio Yuk kita segera pergi Kita harus pakai jetpack Iya, iya Aku sudah punya kekuatan terbang paling keren Mio, Mio Ayo kita segera pergi Setauku ada tempat permainan parkour bagus Mungkin itu bagus Iya, katanya kalau kita Untuk menghilangkan kebosanan kita di floris lava Katanya kalau menang kita bakalan dapetin rumah dan uang Iya, ini dia Di mana ya parkournya Aku ingin mencari Jadi kalau kita dapetin rumah Kita bisa tinggal di tempat rumah yang lain Karena lava-nya muncul lagi Lava-nya panas sekali Wah, ini dia kita sudah sampai Sepertinya Kak Ayumu juga ingin bermain parkour Dengan baju tahan lavanya Satu Ah, dia lalu jatuh Ya, untunglah dia punya baju tahan lava Kalau gitu gilan kita Wah, kayaknya sulit nih Kenapa Kak Ayumu sampai jatuh Ada boneka lucu Wah, ayo kita segera coba Jangan lupa di sini kita harus mengaktifkan Kalau kalian jatuh kalian kena lava ya Awas hati-hati Di sini kita harus mengaktifkan tahan lava dan juga checkpoint Oke, yuk kita segera main parkour Tunggu dulu kamu diem ya Mio Setelah aku ke parkour baru kamu Supaya lebih-lebih-lebih seru ini parkournya Daripada kalau kita berdua ya kan Oke, tetapi Kok ditinggalin tidak ada alasan Aku harus hati-hati Tunggu dulu Ini bukan yang tidak boleh diindah ya Hah? Ya, ternyata kebalikannya Itu bukan kaca Iya, iya Aku kira ini kaca Dan aku kira ini laser Yang aku indah ini Wah, tangga pelangi apa ini Seperti iya cantik sekali Ya kan Mio? Ah, gak boleh langsung senang Setau aku ada lubang Hah? Lubang? Di mana? Hah? Bikin kaget saja Tangganya nanti bakalan putus Coba lihat Tangganya tidak putus Ah, cantik banget tangganya Aku sangat suka Baiklah, selanjutnya adalah parkour jelly lagi nih Ini agak bergoyang jelinya Mio, apa kamu bisa mendengar suaraku? Hah? Siapa ya itu? Hahaha, sepertinya Mio tidak bisa mendengar suaraku dari atas ini Hup, hup, ah, ha Hampir saja Hampir saja Kalau aku jatuh Aku bisa Bisa kalah dan ditetawakan Mio Ini parkour paling sulit Karena lantainya sangat licin Iya, dan bisa terbakar lava Kalau gitu aku mau lewat jalur ini deh Karena setelah itu Mio bakalan lewat jalur yang ada di sebelah Hup, hup Sepertinya parkour ini bisa melihat Seluruh kota sakura dari atas ini Tapi kota sakuranya sudah terendam lava Mio, setelah ini kamu juga harus parkour ya Iya, aku bakalan Eh, aku bisa dengar suara kak Yuta ya Padahal udah jauh nih Iya, ini jauh sekali Hup, checkpoint Wah, selanjutnya ini adalah parkour lollipop Tidak boleh, hati-hati Iya, 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 hati-hati kok Hup, hup, hup Jatuh Ah, untunglah aku muncul di checkpoint lagi Langsung lantar ke kuning saja Iya, 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 aku harus berhati-hati Hup, hup Ini, ini, ini bikin tergelincir saja Ah, aku jatuh lagi Mio Sepertinya ini memang benar-benar sangat susah Hup, hup, hup Jangan sampai tergelincir Pergi ke warna jatuh Jangan sampai jatuh Warna biru Aku tidak mau langsung ke Aku mau bikin peratur Ah, sorry, sorry Mio, sorry Ah, kenapa aku terus muncul di checkpoint Ini benar-benar bagian paling susah diantara semua parkournya Kalau kak Yuta jatuh Kak Yuta harus berikan uang seribu kak Yuta Hah, seribu? Tapi seribu itu biasa Tapi, ah, yaudah deh Hup, hup, hup Aduh, bentar lagi menang ini Tapi makin lama parkournya makin sulit Yah Hop Ah, aku ulang lagi dari awal Mio Gimana ini? Apa kamu bisa melihatku? Oke, kalau gitu berikan seribunya Tidak Aduh, aku membuangnya Kenapa? Hihihi Jadi ya, nggak bisa Tiap kali kak Yuta jatuh Kak Yuta harus berikan uang jajan kak Yuta Ah, makin lama makin banyak sih duit yang harus kuberikan Hup Hati-hati, aku tidak boleh jatuh lagi Kalau aku jatuh lagi, aku ditertawakan Mio lagi Dan harus membuang uang jajanku lagi Kedalam lava Itu sangat-sangat membuatku marah Bukan, bukan ke lava, tapi ke Mio Hah? Yeay, aku berhasil menang Selanjutnya ini adalah parkour Oh, bikin kotak-kotak Kotak apa ini? Seperti ada tulisan Apa ini tulisannya? Kamu jelek Hah? Tidak boleh begini Hah, aku harus segera menang Kalau nggak aku bakal diajak jelek Kali ini kalau jatuh Berikan semua camilan kak Yuta Hah, camilan? Aku hanya membawa satu camilan sih Cuma itu camilan limited edition Tidak boleh aku biarkan Aku bakal menyimpannya sampai Sampai 200 tahun lagi Kali ini kalau jatuh Berikan kukau Hah? Tidak boleh Untuk dijadikan ayam goreng Aku jadi merinding Kalau lihat Lihat itu tuh Tangga pelanginya Jadi parkour merek Berikan ayam goreng kukau Tidak mau Aku belum kalahkan Aduh, susah banget Semoga aku tidak jatuh Yat Hijau Masih lama ya Tinggal beberapa balok lagi Aku harus berhati-hati Jatuh Tidak, aku tidak bakal jatuh Tadi Untung aku berhasil berpura-pura Seperti tidak jatuh Baiklah, Mio Baiklah, aku sudah menang Kamu tidak bisa lagi membakar kukau Hehehe Ah, padahal hampir jadi nih ayam gorengnya Hampir saja Kalau aku tadi jatuh Pasti aku bakalan Bakalan kehilangan kukau Kasian banget dia Rah, gimana lagi ini cara naiknya Aduh, aku cuma bisa mengintip Manjat, manjat Ah, aku cuma bisa mengintip Kota Sakura dari sini Tapi aku harus manjat Ah, tidak bisa manjat, Mio Bisa, bisa Coba pakai kekuatan super Oke Hup, hup Aku tidak mau jatuh, Mio Aku tidak mau Kalau jatuh nambah seribu ya Tidak mau Nambah seribunya, Kak Yuta Tidak mau Aku sangat kesakutan Nambah lagi jadi dua ribu Astaga, banyak sekali Mio Ini memang mata duitan Aku pasti bisa Hup, 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 hup Yeay, aku berhasil Aduh, aku jatuh lagi Aku harus bisa Kali ini aku pakai Mio Ya, coba lihat Ah, keren sekali kan Rambat 10 ribu Yeay, aku berhasil dengan mereng Mio, Mio Aku tidak bisa lagi membuang duitku Soalnya duitku sudah banyak sekali di sini Yeay, aku dapat duit Aku sudah menjadi orang kaya di antara Dan aku berhasil Menaklukkan parkour florist lava paling susah ini Apa? Berhasil menang? Iya, berarti kamu, Nob Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini Karena bahkan si hebat Yuta berhasil menyelesaikannya Oke deh Kalau aku menang, Kak Yuta harus kasih semua yang Kak Yuta punya Hah, dasar Kamu harus menerima tantangannya Kamu tidak akan pernah bisa, Mio Mana ya dia? Keras banget suaranya Aku di atas ini dengan emas Itu dia Kok hebat banget sih bisa sampai ke sana Aku juga harus mengalahkan Kak Yuta dan jadi nomor satu Kak Yuta akan jadi nomor dua Mio, Mio, coba lihat di sebelah ada polisi lava Mana, mana Hahaha, kamu kena prank Di dasar kamu malah munculnya di checkpoint yang itu Ngeselin deh, ngeselin Aku harus bisa sampai cepat ke atas Kamu yakin kamu bisa ke atas? Iya dong Hah, coba lihat saja pas jalan kali aku bakal mengalahkan kamu Ini checkpoint ketiga Aku akan mengalahkan Kak Yuta Aku bakal hitung berapa kali kamu jatuh Aku cari satu ya Jangan gitu dong, aku gemetaran Hampir saja Tidak Entunglah kalau aku jatuh Baiklah, masih satu kali jatuh ya Tapi jelinya bergoyang, Mio Jelinya bilang dia mau makan kamu Tidak apa, ini kan warna kuning Warna kuning? Warna kuning tidak baik selamanya Lanjut lagi, kamu bilang kalau kamu mau pilih yang barisan sebelah kan? Eh, tunggu sebentar Aku jadi pengen coba main curang Lihat itu, udah dekat sampai ke sana kan? Ya, coba lihat saja Aku coba naik ke atas sana ya Mana bisa kamu naik ke atas sana? Cobalah Mana dia? Kok Kak Yuta menghilang ya? Jangan-jangan dia jatuh Tidak, aku ada di atas sini, Mio Di atas emas Kamu mana bisa, Mio? Mana bisa? Lihat kekuatan superku Aku bisa double jump Bahkan kamu bisa juga Wah, keren banget kamu, Mio Bisa double jump Aku bisa double jump Sekali lagi ya Coba sekali Kalau aku berhasil berikan semua uang di atas sana Kalau kamu memang bisa double jump Kamu coba tunjukkan kekuatan kamu Duh, kok nggak bisa? Nggak bisa ya Aduh, kok ngeselin banget sih? Ayo cepat kamu Turun, Mio Tidak, itu hampir berhasil Padahal tidak Hahaha, Mio Kamu memang harus kalah Ih, tidak Aku tidak ditakdirkan buat kalah Tidak, kamu pasti kalah Aku sudah percaya kamu bakalan kalah Karena banyak sekali yang mengatakan Hah, kok kamu bisa? Tidak Kali ini tidak boleh kalah lagi Kamu yakin kamu tidak bakalan kalah? Iyalah Aku kan punya kekuatan super, Mio Aku bisa double jump lagi Yang benar Itu hanya double jump KW Ah, bisa Kalau nggak Kalau nggak percaya sini Biar aku tunjukin Eh, tidak boleh Kamu tidak boleh balap ke arah sana Kok gitu? Karena kamu harus tetap berada di garis munyamu Aku jadi pengen coba main curang lagi Kamu tidak boleh main curang Kamu harus maju ke depan Hah, itu bisa lagi tuh Makanya hati-hati Jangan sampai menggunakan jurus double jump kamu Tiba-tiba Takut nih tiba-tiba Kepas kamu main Obi yang ini Bisa-bisa kamu jatuh Gara-gara double jump Kalau Kak Yuta kalah Kasihku kau ya Ah, yaudah Terserah deh Aku lagi-lagi Lihat HP ini Aku sudah jatuh berapa kali ya Upsi Aku lupa Karena keasikan Lihat HP Ah, Kak Yuta ini malah asik-asik Lihat HP di atas sana Kalau teman-teman tahu Komen di bawah ya Aku sampai lupa Sudah berapa Iya, iya, iya deh Ngomong-ngomong Kak Sakura Apa tidak Aku bingungan mencari kita Bukannya kita belum memberitahu Oh, iya, iya Kita juga belum sesuai Ikan makanan kita Iya Pasti Kak Sakura Bakal marah besar Karena katanya Makanan itu Susah banget Depannya Ah, Mio Apa benar Kamu benar-benar bisa menang Sudah berapa kali Kamu dari tadi Jatuh Aku sudah jatuh Sepuluh kali Hop, astaga Kamu bisa double jump Pergi ke sana Tapi kamu terbentang Hmm, tunggu dulu Kenapa tiba-tiba Mio Tidak jatuh ya Hei, aku akan mancurang Kak Yuta kan tidak lihat Ehm, Mio Jadi kamu jatuh gak? Enggak Aku kan punya kekuatan double jump Jadi tidak akan bakalan Mungkin jatuh Hmm, mencurigakan Apa benar Mio Yang masih dibakalan begitu Aku jadi tidak percaya Sama Mio sekarang Kok gak percaya Sama Mio yang keren gini? Heh, aneh sekali Kalau kamu ketahuan berbohong Lihatlah Kamu bakalan-bakalan Tidak bisa menang Hah, aduh Aku jadi takut nih Eh, gak ada kok Iya, gak ada Ngomong-ngomong Aku mau ngaku dulu Kalau tadi aku ada Pakai jetpack Dekat bagian sana Ah, ah, benaran Hah, Kak Yuta ini Eh, tapi kan aku juga Barusan ada pakai jetpack Gimana ini Kalau ketahuan Ah Iya, aku udah pakai jetpack Mio, kamu pakai jetpack ya Ternyata kamu sudah Membohongiku dua kali Kamu harus ulang dari awal Ah, tidak Aku ketahuan lagi Dan balik ke sini lagi Haha, itu semua Gara-gara kamu Kalau kamu berbohong Pasti kamu bakalan begitu Mio, kamu lagi ngapain? Aku mau coba Lancet yang seperti kodok gini Ah Atau mungkin seperti ini Ah, kok kamu bisa Dengan cepat sekali Kamu main parkournya Aku tidak main curang kan? Ini namanya adalah Jurus Mio Ah, jurus Mio Jurus apaan itu? Kamu tidak bisa manjat kan? Haha, kamu tidak bisa manjat Kamu bukan pemenang Ah, aduh tinggi banget sih Tapi aku punya Kalau kamu mau menang Kamu tidak boleh masak kuko Menjadi ayam goreng Topsi Aku akan menolong kamu Tapi kamu tidak boleh masak kuko Oke Jadi, jadi kalau aku menang Dapat apa? Kalau kamu menang Aku akan memberikan Semua hadiah di sini Oke Terus Terus Apalagi Dan juga Aku juga akan memberikan Siapa lagi ya Aku akan memberikan Game Demeter Edition Yang kemarin aku bawa dari dunia kuka Aku masih mau Lihat saja Aku akan menang Hah? Mio, kamu bisa naik Ah, hebat sekali Aku tidak main curang Wah, keren banget kamu Mio Aduh Sia-sia deh Aku dari tadi Tuhan bermain parkour Cepat-cepat Minggir Iya, iya Tapi Tapi kamu jangan jatuhkan aku Oke Aku akan Kalau kamu tidak jatuhkan aku Aku akan memberikan Juga satu lagi Ayah, cepat pergi Memberikan Tas keren yang milikku Yang aku dapat dari Aduh Hah, Mio sudah menjatuhkan aku Aku tidak boleh begini Aku akan beritahu Ke Kak Sakura saja Kalau misalnya Mio Kamu udah dimakan Dan aku mengejarnya Ih, pasti Kak Sakura Tidak tahu kan Aku bakalan kasih setengahnya Kok jangan kasih tahu Eh, yaudah deh Ah, kalau gitu aku datang Tapi saya harapnya Kamu tidak boleh Tidak boleh ini nih Kamu Kamu tidak boleh menjatuhkan aku lagi Oke Iya, iya Baiklah, setuju Baiklah Kalau gitu kita mendapatkan adiah Adiahnya Ah, tidak panas Tolongin aku Hah, hah Aku tidak mau menjatuhkan Kamu di mana Ah, ah, ah Panas, panas Ah, jatuh Apa itu? Aku harus naik ke sini Ini sepertinya parkur Tapi aku mendengar Suara dua bocil nih Yuta dan Mio Di mana ya? Eh, Yuta dan Mio Aku barusan lihat tuh tadi Katanya sih dia main parkur ini Hah? Main parkur ini? Eh, jangan-jangan Mereka kabur dariku ya Agar tidak makan makanannya Padahal makan makananku Sangat lezat Ah, kalau begitu Hei, Yuta dan Mio Kenapa Kak Sakura? Kami akan segera turun Kok tidak ada jawabannya ya? Mana lagi? Sekali lagi Apa? Aku akan segera turun Ah, berarti Yuta Kamu main parkur ini Ternyata Kak Sakura sudah datang Mio Mau tidak ya beritahu Kalau di atas sini ada duit Ah, beritahu saja deh Takutnya kita kena marah Kalau kita tidak beritahu Kalau kalian turun Aku bakalan beliin kalian Apapun yang kalian mau Hah? Kalau gitu aku sudah datang Dan aku akan Kena tangkap Eh, kayak Kak Sakura ini Kalau Kak Sakura membebaskanku Aku bakalan memberikan hadiah Yang ada di atas sana Hah? Hadiahnya emangnya apa? Ini nih Coba kita tunjukkan fotonya Mio Tada Ini kan Uang dan emas yang sangat-sangat banyak Iya, tentu saja Aku mendapatkannya Dengan main parkur ini Kalau Kak Sakura tidak menangkap kami Dan main parkur ini pasti Kak Sakura juga bisa mendapatkannya Baiklah, kalau gitu aku akan terima Oke, Kak Sakura Pergi dulu ya Dadah, kami akan makan dulu Kita berhasil kabur Mio Kita segera kabur Ya, ayo kabur Kali ini kita jalan-jalan ke rumah Anto saja Ya, kita pergi saja ke rumah Anto Gak ada yang tahu kan Arah rumah Anto disini kan Ayo kita segera pergi ke rumah Anto Oke, teman-teman Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa subscribe Dadah Yes, asik sekali Ayo kita segera pergi ke rumah Anto Oke, teman-teman Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.